Pemirsa 15 personil Babinsa Kodem 1207BS mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontrak tracker. Bertempat di pendopo Hotel Kapu Waspalej, Kelurahan Bemua, Melayu Darat, Kejamatan Puntianak Selatan, Dinas Kesehatan Kota Puntianak melaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontrak tracker sekaligus pemberian pelatihan kepada petugas Babinsa dan Babinkam Tipnas, serta petugas kesehatan. Hadir sebagai narasumber dan pemateri yakni Kepala Bidang P3PL, Pemberantasan, Penjukaan, dan Penyihatan Lingkungan, Dadang Fitrajaya, SKM Babinsa, dan Babinakam Tipnas, serta petugas kesehatan dari Pukismas Puntianak Utara, Puntianak Selatan, Puntianak Barat, dan Puntianak Kota sebagai peserta pelatihan. 15 personil Babinsa Kodima 1207BS mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontrak tracker. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan yang nantinya akan turun berinteraksi langsung dengan masyarakat, guna proses percepatan penanggulangan COVID-19 dengan penguatan testing dan tracking, sehingga lebih hadini dapat menemukan kasus dan melakukan tindakan penanganan. Komandan Kodim 1207BS Jajang Kurniawan SIPMM mendukung penuh kegiatan ini untuk membantu kinerja Babinsa di lapangan. Dirinya berharap dengan dilakukannya kegiatan ini sehingga para Babinsa dapat bekerja sama dengan para tenaga medis dalam menjalankan tugas ini yakni sebagai tracker dan vaksinator COVID-19. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Babinsa yang nantinya akan turun berinteraksi langsung dengan masyarakat, guna mendukung kegiatan TMMD 111, nantinya dengan penguatan testing dan tracking sehingga lebih hadini dapat menemukan kasus dan melakukan tindakan penanganan. Alhamdulillah hari ini Babinsa kami telah melaksanakan pelatihan aplikasi silaca sebagai tracker, sehingga tentu saja berguna untuk diteruskan atau diajarkan kepada prajurit-prajurit yang tergabung ke dalam pasukan TMMD ke-111 nantinya, sehingga seluruh pasukan TMMD diharapkan bisa sebagai tracker, utamanya untuk menekan pandemi COVID-19.